Baik, Pak Dudi, untuk diketahui, baik untuk saya, untuk pemirsa, untuk masyarakat di Indonesia semuanya, saat pesawat itu terjadi kecelakaan, apakah itu meledak, ataupun juga crash, atau dia menabrak begitu ya, menabrak, gunung masuk ke dalam laut, kotak hitam itu pun yang akan kita lihat, nantinya kotak hitam itu akan mengeluarkan sinar, begitu seperti ada yang seperti itu. Ya, bukan sinar, sinyal. Sinyal ya, sinyal, seperti ada frekuensi, untuk sampai ke... Ya, yang bisa ditangkap oleh kita, yang dia ini, untuk melacak alatnya, terima ini ya, alatnya. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, sampai saat ini sinyal itu tidak ada? Iya, itulah yang saya lihat, sampai sekarang, Pak, juga tidak pernah dipersoalin, ELT-nya ini, ELT itu elektronika, atau kita, transmitter ya, yang membuat itu menyatu dengan black box-nya. Nah, itu kok tidak, tidak ada gitu, apa dia berfungsi atau tidak berfungsi? Iya. Itu pertanyaan saya, gitu. Iya. Kalau enggak, kalau dia berfungsi, pasti kemarin juga sudah dapat itu, tempat itu ya, lokasi dari pesawat di mana, atau black box-nya kalau pecah ya, dia jatuh di mana, itu pasti sudah dapat. Bila, ada kemungkinan tidak, Pak Dudi, bila memang sama sekali tidak berfungsi, berarti tidak ada yang terekord sama sekali begitu? Enggak, itu pasti terekord, karena itu hanya untuk sinyal untuk membeli ini. Berarti sinyalnya yang tidak berfungsi begitu ya? Iya, bukan alatnya, itu terpisah dengan recording-nya. Oh, baik. Itu hanya untuk memberi elektronika, locator, transmitter itu untuk menuntun kita ke tempat itu alat berada. Baik. Dan Pak Dudi, bila lah kotak black box ini ditemukan, berapa lama untuk dilihat gitu, atau di-break the code misalnya istilahnya seperti itu? Iya, itu cukup lama ya, untuk sebelum saya lebih lanjut, sebenarnya, warnanya memang tadi kita lihat itu orangnya gitu ya, itu dari ketinggian yang kita bisa lihat, itu warna yang paling bisa dilihat dari jarak jauh juga. Sangat mencolok sekali gitu ya? Iya, mencolok sekali, sehingga itu bisa didapetin kita langsung. Iya, kadang kita melihat namanya black box, bukan berarti kotaknya berwarna hitam. Iya, bukan. Memang orang seperti itu? Memang warna, sengaja dibuat itu, warnanya seperti demikian, untuk bisa dilihat dari jarak jauh, dari udara, dari mana bisa langsung kelihatan warnanya. Dan saat ditemukan kotak itu, untuk bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, itu butuh waktu berapa lama? Bisa berbulan-bulan, bertahun. Sampai bertahun-tahun? Bertahun-tahun juga. Sampai begitu, tinggal lain. Tapi kalau saya lihat dengan kecelakaan yang baru terjadi kemarin, saya kira ya dengan singkat lah, saya bilang, enggak sampai bertahun-tahun, tapi ya berapa bulan kali ini bisa terjadi. Baik. Itu akan ambil satu kesimpulan. Pak Dudi, untuk terakhir, Anda sudah sering memberikan advice, masukan untuk kejadian insiden seperti ini, tapi kita butuhkan juga advice kepada masyarakat, karena begitu banyaknya berita simpang siur di sosial media, kabar-kabar hoax yang sangat kita sayangkan karena akan memberikan duka yang lebih dalam kepada keluarga korban dan kerabat yang kehilangan untuk melihat kabar yang tidak benar. Mungkin Anda bisa memberikan masukan juga, Pak Dudi. Ya, saya kira kalau bisa, seperti kita lihat yang terakhir ini ya, kalau ada foto, pakai mask. Ya, itu yang saya lihat sendiri ya. Enggak mungkin. Belum ada pengumuman dari pilot, atau dari kru, Pak Dudi, untuk kita dalam keadaan ini gitu, itu juga otomatis keluar, kalau ada ke dalam emergency ini, kan tidak. Tentu ada foto itu, dibilang itu dari pesawat itu sudah jelas-jelas tidak benar. Kalau bisa itu jangan diedarin, jangan retweet lagi. Iya, berarti masyarakat harus juga sampaikan empatinya dengan tidak untuk menyebarkan berita kabar-kabar hoax seperti itu. Pak Dudi, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Dudi dan Pak Mirsa, kita akan lanjutkan kembali. Aini siang, usai jadah berikut. Tetaplah bersama kamu.